Sebanyak 32 biku asal Thailand melakukan ritual Tudong dengan berjalan kaki dari tempat asal mereka menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ritual itu dilakukan sebagai sebuah perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur di mana mereka akan menghadiri perayaan Waisak pada Juni mendatang. Berdasarkan rilis rangkaian kegiatan tersebut, para biku rencananya bakal tiba di Magelang pada tanggal 30 Mei. Pertanyaannya, apa saja rahasia kekuatan para biku ini sehingga mampu melakukan perjalanan yang berat tersebut? Kepada Kompas.com, Ketua Tudong Internasional Weli Widadi mengatakan 32 biksu tersebut sanggup berjalan kaki lintas negara karena mereka sudah melakukan persiapan secara fisik. Persiapan yang ia maksud adalah melakukan meditasi dan mengendalikan diri seperti rasa lapar, rasa makanan, dan amarah. Weli juga mengatakan, 32 biksu tersebut begitu gigih berjalan kaki dari Thailand ke Indonesia karena mereka juga sudah siap secara mental. Hal itu diperlukan karena 32 biksu harus berjalan kaki melewati medan, cuaca, dan kondisi lingkungan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka berangkat sejak dua bulan lalu dan selama perjalanan menghadapi tantangan berupa gelombang panas yang melanda Thailand. Sebanyak 32 biksu juga merasakan perubahan cuaca dari panas ke hujan ketika mereka tiba di Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, Richard Bekasa selaku pengurus vihara Dewi Velas Asih Cerebon menyampaikan 32 biksu yang berjalan kaki dari Thailand menuju Indonesia merupakan biksu hutan. Meski begitu, mereka tidak benar-benar tinggal di tengah hutan melainkan di pinggir hutan yang masih dapat terhubung dengan kota atau desa. Richard menambahkan, seseorang yang telah menjadi biksu benar-benar mengurangi segala sesuatu yang sifatnya kedagingan. Dalam kehidupan sehari-hari, biksu benar-benar menjaga aturan makanan. Mereka tidak memakan makanan yang mengandung gula, minyak, madu, bahkan susu. Tak hanya itu, mereka juga mengambil barang yang didermakan berdasarkan kebutuhan mereka. Biksu hanya mengambil barang kebutuhan yang dianggap perlu seperti odol dan pasta gigi. Mereka juga hanya memiliki dua jubah yang setiap hari dicuci secara bergiliran setelah beraktifitas. Menariknya, mereka cuma menyimpan satu mangkuk untuk makanan dan hidup dari satu vihara ke vihara yang lain. Sementara untuk bekal, mereka hanya membawa peralatan seperlunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.